Tiga hari menjelang pelaksanaan acara Sumarang Night Carnival atau NSC, hari Sabtu 30 April nanti, Dines Budaya dan Pariwisata Kota Sumarang menyelenggarakan persiapan terakhir atau Gladibersih. Tidak seperti pelaksanaan persiapan sebelumnya, Gladibersih kali ini, sekitar 1.200 peserta, tidak diperkenankan mengenakan kosmum lakam, tetapi cukup mengenakan mahkota saja, disesuaikan dengan jenis tema yang diangkat, yakni flora fauna, putri Cina, putri Jawa, serta warang ngendong. Persiapannya sudah 100%, hanya pakaian yang dipakai ini hanya mahkota saja, mungkin tapi ada beberapa yang menggunakan lengkap, kalau nanti tanggal 30 itu akan lengkap semuanya, jadi ini sudah 100%, kurut-kurutannya akan seperti ini, mulai dari drum band, kemudian dari tamu nanti Semarang, Batik, karnival ada tamu nanti keurumatan, ya dari Solo, kemudian barisan dari peserta, yaitu flora fauna, kemudian dari sanggar greget yang akan menampilkan warang ngendong, kemudian selanjutnya sesuai dengan urutan, prajurit Renggo, putri Cina, putri Jawa, putri Arab, kemudian nanti akan ditutup dengan kapal miniatur kapal Renggo, yang di atasnya nanti akan ada 50 personil penari dari sanggar puniks, yang akan menari beberapa tarian termasuk tangan seribu. Sanggar puniks itu dari tangguh apa? Sanggar puniks itu dari sanggar sini di Kota Semarang. Jadi sekarang ini jaraknya dari Balai Kota sampai di Muka Pertamina. Sekarang ini. Cuma sampai setiap? Malam saya, iya. Mestinya masih terus, karena ada yang belum diberangkatkan masih di Balai Kota. Karena jalan tidak muat ini. Jadi luar biasa ini pesertanya sekitar 1.200. Nanti akan ditambah lagi, dengan ditambah dari partisipasi dari Solo. Ditambah greget. Greget ada 50 personil. Pak, berarti ini irutra ini sama beris dengan tanggal 30 nanti? Ya, seperti itu. Itu apa nggak mengurangi surprise masyarakat, Pak? Begini, malam untuk hal-hal bersih ini, ini hanya tata urutan dan nanti karnavalnya itu seperti ini. Tetapi, pakaian yang mereka pakai belum 100%. Justru yang menarik nanti pada pakaian-pakaiannya. Ini mereka hanya memakai kaos-kaos ragam, karnival, tapi besok tidak memakai seperti ini. Besok-besok berbagai macam pakaian, 1.200 kreasi. Ditambah nanti dari Solo itu ada sekitar 40-an, tamu kehormatan saja. Sangat greget tidak menggunakan pakaian karnaval seperti ini, karena mereka mempunyai tugas tersebut, yaitu menarikan tari warak ngendok dengan kostum warak ngendok. Unik juga demikian. Kemudian terkait dengan panggung di tiga-tiga itu, apakah malam ini sudah bisa dipakai itu panggung ini belum? Maaf saya ralat. Jadi panggung itu nanti, yang panggung tribun, itu ada di muka kantor gubernur. Sedangkan di muka balai kota, nanti mungkin tenda, kemudian panggung untuk pemberangkatan saja. Kemudian yang tribun yang ada di Pandanaran, itu didiadakan. Oh iya, termasuk lightingnya ya? Lightingnya nanti akan ada. Jadi begini, ini permain lighting sekarang, sehingga kita lihat dengan lighting yang ada dari pemerintah kota Semarang ini, lighting jalan perangkat umum ini, sudah demikian Semarangnya. Sudah demikian terangnya. Apalagi nanti akan ditambah dengan lighting yang nanti akan menyorot langsung kepada para peserta. Jadi nanti tidak akan seperti ini. Jadi nanti akan ada tambahan lighting lagi, yang bisa penonton bisa melihat secara jelas permainan warna-warni dari peserta. Dan nanti akan ada lomba foto, mungkin akan banyak menarik dengan adanya kustom-kustom berwarna-warni dengan permainan lighting ini. Setting lighting itu akan dibangun hari apa, Pak? Setting lighting sekarang sedang dibuat, dan nanti tanggal 30 baru akan ditampilkan. Pertama dengan yang ada di Simpang 5 itu panggung apa, Pak? Simpang 5 tidak ada panggung, yang ada di panggung adalah dibuka pahlawan. Karena di sana nanti akan ada kegiatan berupa parade itu dengan atraksi atau show. Kemudian disamping itu nanti akan ada pesta kembang apu. Pesta kembangnya di tiga titik. Pada pelaksanaan gladi bersih hari Rabu, 27 April ini, tampak udara kota Semarang cerah dan tidak dikidun hujan. Jasa pawang hujan pun diperbantukan. Juga sebanyak 400 personil keamanan dikerahkan untuk mengamankan jalannya karnaval tersebut. Pertama pengamanan hari ini, apakah ini akan sesama dengan pengamanan yang akan tanggal 31? Iya, jadi perlu disampaikan bahwa saatnya kita gladi. Kita memang baik persiapannya, baik setarnya, maupun pengamanan. Tapi tidak disampaikan sesuai jam yang sudah ada dikirah sampaikan melalui media. Jadi untuk ketempatan waktu ini dengan hari yang sama. Pertama dengan pengamanan terhadap pengunjung atau penasaran yang ada di... Pengunjung kita sudah koordinasi dengan stasi terkait ya Pak untuk melakukan pengamanan terhadap pengunjung ini. Bukan menggunakan padur petis ini. Misalnya dalam artian seluruhnya sudah disiapan di ring 1. Di ring 1 ya. Kemudian jalan-jalan alternatif untuk pengendala mobil terutama itu dikirahkan? Khususnya untuk pengalian arus, kami sudah lakukan. Jadi jam 18.00 seluruhnya di wilayah ring 3 dan 4 kami sudah lakukan pengalian arus contoh yang di Kokosono. Ini kita alihkan dari barat khusus masuk ke Indah Prastha. Jadi keluarnya Imam Bonjol satu arah. Kemudian dari Imam Bonjol kami arahkan satu arah ke Tugu Muda dengan melintas melanggar jalur Pak yang ada di depan perumahan Gubernur Wisma Pudamaian. Itu kami pasang trafikul untuk mengantisipasi tidak terjadinya cross dari arah barat maupun dari arah utara untuk alternatif parkir yang ada di sini bagaimana? Sudah ditentukan dari sub di mana kantor-kantor parkir sudah disiapkan. Contoh di Jalan Pemuda ini kantor parkir di SMA 3, SMA 5, dan DB1 sudah disiapkan. Apakah ini standar ini sama dengan tanggal 30? Sama-sama. Jadi tidak ada beda. Untuk tenaga pengamanan satu dari satuan? Dari satuan khususnya foresta bus dan seratus seluruhan itu 400 lebih. Berapa? 400 lebih. Dari Sumarang, Bambang Isti, Cyber News TV.